Nah, secara umum sih, dari Govizok itu, mungkin itu, dari Govizok sendiri ini, Bengkel, Pak ya. Nah, kalau kan, dengan bengkel Govizok mungkin, Pak ya. Jadi, Pak, sebetulnya Mitra sendiri sudah berlambanan di bengkel-bengkelnya juga, Pak. Jadi, mungkin teman-teman sendiri penasaran, ya, kenapa saya harus di Govizok? Apa sih pembeda antara Govizok dengan bengkel-bengkelnya, Pak? Boleh, ya, siap. Kita merangkau dulu, kenapa Govizok itu berdiri. Jadi, kita mendengar dari perbicaraan, perbicaraan dari para mitra, bahwa selama ini kan, ketika ingin mendapatkan harga yang spesial atau harga kurang, maka mitra-mitra itu harus menunggu-munggu event-event tertentu yang selama mereka, kalau lain, dia menciptakan. Nah, semuanya terbaik itu juga, bahwa tidak semua mitra-mitra itu tercampuk, atau keperluan seperti itu, karena dengan jangka waktu penerjaan yang cukup jauh, waktu juga jarak penerjaan yang cukup lama. Sehingga Govizok di sini untuk memfasilitasi mitra govizok, supaya mendapatkan fasilitas yang sama antara yang program yang diselamatkan oleh kantor govizok bangun dengan bengkel-bengkel govizok. Berharga berbeda antara govizok dengan bengkel-bengkel yang lain, untuk mempunyai ketika bengkel-bengkel yang lain terdiri, itu akan melayani utamu, baik kekuatan, masyarakat, mitra gojek, dan sebagainya. Sementara untuk govizok sendiri, kami khususkan, kami ambilkan untuk mitra gojek. Luar biasa banget, Pak Yansian. Beri hal, apa, Bukitop ini ya, ini dikhususkan untuk teman-teman mitra gojek. Untuk Bandung Raya, untuk saling Bandung Raya, luar biasa sekali. Dan ini bisa dilakukan atau berjalanan setiap hari berarti ya? Betul, bisa setiap hari, tinggal 2-3 jarak yang paling dekat dengan para mitra gojek. Jadi, para mitra itu tidak perlu datang ke Bandung Raya, luar biasa, Pak. Jadi, ada yang terlihat saja, cara rumahnya, Pak. Yang paling terjadi untuk mendapatkan penayaran dari Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke harga ya, berarti ini khusus mitra, gojek, Bandung Raya, luar biasa. Khususnya, untuk teman-teman yang luar biasa, mungkin bisa menyesuaikan ya. Nah, di sini, mungkin saya ingin nanya, mungkin mau pilih teman-teman mitra, luar biasa di Kota Bandung sendiri, layanan, layanan, servis, atau produk apa saja sih yang ada di Bukitop sendiri? Oke, mungkin saya akan berbicara. Terima kasih, Pak. Untuk layanan umpulan kita itu, paket CUNAP atau paket servis. Jadi, teman-teman mitra nanti akan mendapatkan paket servis yang kita akan batasi limit waktunya. Jadi, kita punya standar untuk teman-teman itu akan mendapatkan paket servis CUNAP plus, dan juali 4-5-30 menit. Karena kita tidak ingin mitra terlalu lama menunggu, kata-kata misalnya ditinggal biasa, bisa satu jam, satu-dua jam, jadi kita akan memberikan layanan-layanan yang kritikal, artinya apa, yang sangat vital dibutuhkan bagi motor itu sendiri. Dan salah satunya adalah paket CUNAP. Jadi, paket ini komponennya ke diri, yang pertama pasti, dia komponennya diganti. Nah, komponennya tinggal mobil, apakah paket CUNAP 800 nilai, atau yang sebetulnya tergantung dari fasilitas motornya. Yang kedua, motor teman-teman mitra nanti akan dilakukan cleaning injector dengan menggunakan infus. Jadi, kita menggunakan cairan khusus untuk membersihkan injector yang mantap. Nanti bisa dirasakan setelah dibersihkan, kari-kari sedapak. Yang ketiga, kita akan melakukan servis. Nah, kita akan mencoba di buka motor, tapi kita akan turun ke bawah. Nah, di sini, ini hal yang paling penting bagi dokter Omnit adalah, di sini, yang kita menonjolkan itu adalah informasi mengenai lifetime atau ukur komponen-komponen CVT. Karena kita menjadari bahwa pada saat CVT itu membutuhkan, atau mitra membutuhkan informasi mengenai komponen CVT, mitra minimal menulakan biaya untuk bongkar pasarnya. yang nilainya, mungkin bisa saya gawali. Nah, di sini kita akan masih lihat, dengan harga yang sangat terbantau, nanti kita akan membutuhkan estimasi bahwa kadang-kadang file belnya berapa lalu lagi, kemudian rollernya bisa dicek, apakah bopeng atau tidak, rumah rollernya, kemudian face line, dan kapas otomatis itu bisa dilihat bersama-sama. Selain hanya lihat, sama mekanik kita, komponen-komponen ini dibersihkan, dengan standar bengkel yang beronomi sama dengan standar bengkel yang lainnya. Nah, tapi di sini kita tingkatkan adalah informasi, bahwa jangan sampai mitra ada lompas komplekses dari prediksi yang ditentukan di awal daripada usia komponen tersebut. Jangan sampai lewat. Kalau lewat, kalau putus file bel, biayanya akan sangat besar. Atau rollernya hancur, biayanya akan sangat besar. Jadi, mungkin di sini yang akan kita dititipatkan informasi dari mekanik itu harus sampai ke mitra. Jadi, sebisa mungkin mitra yang servis, motornya jangan ditigak, tapi ditunggu. Karena nanti semua mekanik akan dijelaskan, lifetime-nya seperti apa, dan ini akan kelihatan siap. Kita targetnya 30 menit. Dan dengan catatan, motornya sehat, kemudian bawat-bawatnya tidak ada yang seleng, tidak ada yang terlalu pencetam juga di servis sebelumnya. Dan itu, kita bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal, bisa memprediksi kapan komponen yang diganti, dan mudah-mudahan makin langsung lagi. Terlalu, sih, program pukulannya seperti itu. Oh, jadi mitra-nya dikasih tahu, sudah berarti, berarti ketika kita ketika mau jadi itu membuka si Bimi, ternyata memang penbelnya sudah jelek, mungkin dijelaskan ke mitra-nya. agar itu itu penbel yang akan lama lagi, ya, jangan sampai teman-teman lagi dijalani. Ternyata, tiba-tiba penbelnya tertulis. Nah, di sini, selain dibongkar, tidak jadi dibongkar, dan dibersihkan, dijelaskan juga nih, komponen-komponen mana, yang memang komponennya belum, tidak lama lagi. Nanti mungkin teman-teman bisa memprediksi ini. Nanti, setelah itu, mungkin teman-teman bisa balik lagi ke, Bimi, untuk memperbaiki, yaitu sedang pendel, atau controller, dan lain-lain. Yang perlu ditambahkan, Pak Lida, jadi, bahwa di komponen stop itu, kita bukan bengkel yang menjual part, artinya kita memberikan, benar-benar memberikan pelayanan untuk kita menjual. Jadi, di sini apa? Bahwa, termasukkan diantara jelas bersama bengkel, bahwa di sini, kita memperjual, atau memberikan penjelasan, tentang komponen stop yang terdapat di motor masing-masing mitra-bojek. Misalkan seperti ini, bila ada rohan yang sudah mulai harus diganti, kita memberikan pilihan kepada mitra-bojek. Apakah mitra-bojek mau diganti, atau mau dipasang kembali. Apabila, misalkan mitra-bojek memilih untuk dipasang kembali, kita akan pasang. Atau, misalkan mau diganti, mitra-bojek juga bisa untuk memperi sendiri part-nya, atau misalkan, boleh memperoleh pakai, sudah kami selesaikan. Kami hanya sudah memasang saja. Seperti itu. Berarti tidak ada biaya tampan? Untuk memasangnya, dan sebagainya tidak ada... Oke, ini kami service di kompisto. Ternyata, ada mitra yang membawakan masaya sendiri. Iya, ada masalah. Kalau tidak dipasang, ya? Iya, ada masalah. Oke, siap. Terima kasih banyak. Luar biasa, Pak, ambilkan perlaluan mitra. Nah, dengar-dengar nih, Pak. Kayaknya, katanya, gopistop ini kan mau diperluas, area-nya. Boleh dikasih dong sama teman-teman semua. Mungkin untuk sekarang, atau mungkin untuk bulan depan, mungkin, ya? Gopistop sendiri itu nanti akan ada di barang. Pak, kasih. Jadi, gopistop, gopistop satu, itu sebagai, apa, drone zero-nya itu di Katowodzik. Kemudian, ada beberapa cabang, kita lari ke timur dulu. Yang terdekat dari sini adalah cabang Kau Luyaan. Jadi, persis di belakang kata mudang-kata. Jalan Kau Luyaan, nama 3B. Jalan Kau Luyaan. disitu ada gopistop bagi satu. Nah, untuk sementara ini, yang kita persiapkan, gopistop di awal, untuk selain di Katowodzik, adalah 4 detik tadi. Mudah-mudahan, dalam berdekat, kita juga, korekasi itu akan berlain ke Anwar Barang. Perencanaan di Anwar Barang, bisa jadi antara 2-3 bulan ke depan, kita akan buka lagi di, di Banjaran atau Selayan, kemudian di TKI, dan di Sianjua. Untuk utaranya, memungkinkan di seputar 3 bulan. Tapi mungkin, kita akan berjaya, dalam waktu 1 tahun ini, ada 10 titik yang menyebar di Palabandu. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa ya. Nanti teman-teman bisa memanfaat, kemudian di Bistop ini, yang nantinya akan menyebar di, seluruh air padung raya kan, baru air padung timur, selamat, utara, selamat. Nanti teman-teman bisa lihat juga, di Bistop ini Bistop ya. Dan harganya sama Pak ya, pasti promonya sama-sama ya. Itu nilai pes juga teman-teman, jadi teman-teman nanti, nggak perlu harus datang di kantor, yang mungkin teman-teman di area selatan, timur, itu nanti tinggal merapat di Bistop, yang memang ada di lokasi, atau di area, yang memang teman-teman, sering on-bistop di situ mungkin. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga, di Victor Suwadaya, nanti di situ ada service kendaraan, nanti di situ lagi akan ada list-nya. List di mana Bistop terdekat, dari lokasi teman-teman di luar, teman-teman bisa lihat di situ. Contoh, nanti kalau dikira-kira mana ada, yang memang daerah setiap buli, ternyata ada off-service, lihat di situ, nanti langsung dialahkan oleh MEDS, ke Bistop yang dekat di situ. Nah, ini, tadi kita ngomorongin perihal, polinya apa, terus bagaimana, setiap seperti apa, nah, ini yang ditemukan dalam kata-kata, ke-kataan ke-kataan, hargan, harganya seperti apa, emang tidak dijelaskan peter. Untuk kata, jelas ini sangat spesial, sekarang. Perkematian di projek, itu tidak perlu memenuhi promosi untuk kata-kata, mereka kata-kata yang sangat murah, terjangkau, spesial seperti itu karena ini harga ini akan selalu berlaku untuk netra project di copy store seperti yang saya katakan, seperti ini untuk harga yang ada 75 ribu hanya dengan 75 ribu maka netra project akan mendapatkan 3 payanan plus 1 3 plus 1 itu apa? satu adalah jumlah yang kedua adalah sustainability seperti yang sudah tadi dijelaskan yang ketiga adalah bank money yang tersatunya adalah bila ada cashback tambahan dari pihak project jadi harga 75 ribu ditambah dengan cashback misalkan cashbacknya sebesar 20% maka 75 ribu itu akan jatuh ke netra project itu dengan harga 60 ribu sementara kalau misalnya di bank yang biasa 60 ribu itu mungkin hanya untuk ganti only saja kalau misalnya di copy store itu sudah sudah mencapai semuanya dari mulai soal service CVT dan tioli sudah dikejar berbeda pengerjaan cepat dan juga kita akan menupayakan semakin untuk memberikan pelayanan yang terbaik berarti harga berarti harga nomornya itu sebetulnya kalau aku harus ada diunggung ya iya normalnya itu itu sebetulnya yang lain makanya itu kalau kita bicara bongkar CVT betul saya katanya perabit banget gitu bongkar CVT itu benar-benar dibongkar yang dibongkar kanvas otomatisnya juga dibongkar terus tolaknya terus dipersihir dan lain-lain terus dipasang lagi itu harganya normalnya di luar itu seperti yang ada apa sih baik untuk bongkar ke pasar saja itu kisarannya itu 40-60 ribu kalau di rent itu 50 ribu hanya untuk bongkar kemudian dipersihkan ini banyak dipasang kemudian untuk servis injetor itu dibaik ke dalam resmi itu angkanya kisarannya 30 ribu sedangkan oli-nya variasi di pagi pasar itu mulai dari 45 ribu sampai 75 ribu tapi kalau di rentakan tekan kata-kata 50 ribu jadi kurang lebih angkanya itu sekitar 130 ribu yang harus dikeluarkan oke 130 ribu berarti dengan potongan 50 ribu atau misalnya 124 ribu sampai kemudian para pakaikan itu ada potongan dari teman-teman doviso 30 ribu kita kasih potongan 25 ribu khusus teman-teman mitra goreng di manuraya teman-teman cuma bayar 25 ribu itu karena ada potongan dari 125 ribu teman-teman 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 50 ribu jadi hanya bayar 25 ribu teman-teman bisa mempercapakan fasilitas teman-teman bisa bandingkan dengan harga-harga di luar sana gitu ini untuk cc-nya atau misalkan ini untuk 0,8 atau ada yang 1 litro gimana ada untuk kermen biasanya kermen 1 litro untuk bio dan lain-lain itu yang 0,8 boleh jelas yang 125 ribu potongan 50 ribu itu kapan untuk yang potongan yang harga 125 ribu kita kasih potongan 50 ribu khusus untuk yang kapasitas mesinnya itu olifnya 800 ribu baik fitur manual untuk yang kapasitas mesinnya 1 litro olif seperti yang mag dan lain-lain dan lain-lain setiap itu harganya setelah dipotong 50 ribu jadi 90 ribu beda limitasi berarti untuk paket servis dan jenis oli yang disediakan oleh teman-teman di store yang sudah mencapai semua perbedaan baik yang 0,8 liter atau yang 1 liter dan mungkin untuk jenis-jenis paket servis dan oli yang dijual itu sudah bisa dipakai semua jenis motor sudah bisa jadi buat teman-teman yang sering banget kalau misalkan dulu model online tanya Pak untuk saya ini bisa yang bisa di sini jawapan dari pertanyaan masjid itu sekarang ada salah satunya adalah dekel wakistok di mana di dekel ini semua jenis motor semua sesuai motor bisa masuk dan bisa dilayani jadi mungkin itu harga harga ini harga produk-produk yang dijual di popistok teman-teman semua dan mungkin ini beberapa pertanyaan penutup kita baik-baik harga karena mungkin sudah kasihkan ngebrong kita dengan teman-teman semua jadi tadi itu teman-teman terkait harga kemudian propo kemudian lokasi benefit yang bisa terima secara salat berkman bertransaksi atau mengunjungi bank yang berada di cabang yang ada di seluruh pakar banduk ini ada yang teman-teman mitra bawa atau rolos itu free free cuma teman-teman mungkin harus dipakai dulu ya oke jadi teman-teman mitra goreng di bandung raya kalau bisa teman-teman ternyata mau beli paket itu yang tadi pakai servis IPV terus infus injektor sama ganti olif dan yang 0.48 itu hanya Raya 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 jadi 4.50 itu hanya Raya 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 itu teman-teman sudah dibongkan seperti ini ya terus dibersihkan terus di infus injektor dan ganti olif yang 0.8 ya telah kalau teman-teman sudah beli paket itu teman-teman bawa rollah sendiri itu bisa digantikan free always komponensi 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 hanya untuk sendiri saja misalnya kita mau pasang pamet saja atau misalnya kita mau ganti rollah saja kalau menurut kami lebih baik langsung masuk ke paket yang servis saja atau bagit roli karena kalau misalnya hanya paket servis saja curhat atau bagit roli kita kasih 25 ribu itu bagus betul berarti dengan diaya saja misalkan untuk komponensi saja itu sudah harga 40 sampai Rp50.000 semangat kalau misalnya di komponensi 35 ribu itu sudah terima jekor servisi titik dan pemasangan yang dibawah jadi saya kalau berusaha harga hargan sebut dilepaskan itu mendingan dipakai berlebihan lebih kurang yang 0.48 cuma 70 ribu teman-teman yang satu liter yang meter lain-lain itu cuma Rp90.000 nah itu SP dari gojek tidak akan ada cashback tambahan semuanya potongan dari teman-teman gojek ada juga cashback tambahan dari gojek untuk cashback sendiri kira-kira gimana sekecari berlebihan berlebihan ini bisa dapat cashback dari gojek untuk transaksi ini gojek stop oke sebelum masuk ke cashback mungkin nanti akan ada beberapa notifikasi yang akan masuk ke aplikasi teman-teman semua program selain itu pun kita selesai juga di kogak nanti teman-teman jika sudah dapatkan informasi ini bagaimana secara memanfaat teman-teman tinggal langsung datang saja mau tekan organik atau titik-titik gojek stop yang ada di bandung raya tinggal datang nanti setelah teman-teman sudah pilih paket yang 6.8 atau 1.0 itu langsung dapat potongan ke 50.000 nah selain dapat potongan yang 50.000 ada cashback dari kita itu biasanya 20-25 persen itu cashback teman-teman semua cuman ingat transasinya wajib menggunakan gopay driver yang sudah ngelink dengan gopay konsumen tetap potongan si potongan yang sebeginya itu akan diinject sama kita diinject sama kita di akun konsumen kita akan pakai transaksinya di akun driver itu perlu ngelink antara gopay driver sama gopay konsumen karena misalkan kalau tidak ngelink itu koshernya tidak akan bisa di fly oleh ekor saya saya mohon teman-teman teman-teman harusnya bisa dapat kosher maksimal tapi karena gopay nya tidak ngelink teman-teman hanya bisa mendapatkan otomat langsung saja dari gopay stop yang selilai 50.000 betul nanti teman-teman belum saat datang harus ngapain saat datang cuma tunjukin saja akun driver nya itu sudah mengidentifikasi kalau teman-teman adalah mitra driver project bandung jadi menurut kami sayang banget kalau teman-teman semua tidak memanfaatkan program ini kami sekali lagi program ini adalah program yang ditujukan untuk mengurangi biaya operasional teman-teman dari sisi perawatan kendaraan yang sampai teman-teman lagi on bit polinya kering dibagi bales turun masih turun masih lumayan apa ya turun masih bisa kita kita rawat makanya kita fasilitasi program teman-teman dengan harga yang kurang untuk teman-teman mitra begitu makanya manfaatkan gitu mungkin teman-teman kita cukupkan sekian ya untuk kode online kali ini mungkin informasi yang coba kita sampaikan tidak cukup sekian dan mudah-mudahan bisa difahami dan dimanfaatkan oleh teman-teman semua khususnya jadi maka dari itu saya Ngi saya Rika dan teman-teman dari Gopi Sok undur ini wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai